Awalnya saya karena cukup tertarik sama kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama tradisional Dan RK Perbiarkan memang kegiatannya, hampir seluruh kegiatannya berhubungan dengan tradisional Kemarin juga banyak proyek kayak batik itu, terus tari itu, wah itu saya senang banget Karena itu tadi, saya basic saya bisa desain dan saya tertarik sama tradisional Malah dapat proyekan yang berhubungan itu Apa yang membuat Mas Redi tertarik pada tradisi, kira-kira dibanding dengan sekarang kan urban ya Lebih berurban, lebih berperkotaan dan sebagainya Kenapa tradisi menjadi sesuatu yang menarik buat Mas Redi? Mungkin karena referensi bacaan saya sama video-video yang biasa saya tonton kan Itu berhubungan sama banyak orang Jawa itu sudah melupakan Jawanya Jadi saya merasa sebagai anak muda kayaknya itu kan butuh kesadaran loh Buat kita sebagai anak muda di tengah generasi yang sekarang modern-modern gitu Dan saya merasa kayaknya saya harus mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tradisi adat saya Kalau sekarang ke soal mata kuliah itu kenapa dulu pilihannya mata kuliah di jurusan desain grafis ya Desain komunikasi visual, desain komunikasi visual, desain komunikasi visual UKSU Kenapa pilihannya kesan? Boleh cerita sih Sebelumnya Menurutku ini sih pak, susah sih pak, karena Waktu SMA itu kan dulu nggak mengenal dunia perkulian itu seperti apa Jadi jurusan-jurusan yang diberikan itu kayak Adanya biasanya dorongan dari orang-orang sekitar Salah satunya itu saya masuk di kafe karena kakak saya udah pernah masuk di kafe Jadi saya ngikut juga, jadi kalau dibilang kayak passion gitu sebenarnya awalnya nggak sih Cuma lama-lama bisa ngikuti sih pak Berarti awalnya bukan karena hobinya di desain ya? Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya? Iya pengaruh lingkungan Karena memang menurutku anak SMA itu untuk apa namanya Pandangan kedepannya itu kadang masih kurang gitu loh pak Kita nggak tahu di depan itu karir itu prospeknya apa aja kita itu belum tahu Artinya waktu itu ngalir aja karena ngikuti lingkungan Kemudian termotivasi oleh lingkungan gitu ya Iya pak Dan Mas Reki dalam hal ini saya melihat apa ya Percaya bahwa setelah ditegudi ternyata baru tahu Oh ini dunia yang mata kuliah yang sangat menjanjikan gitu ya Atau prospektif gitu ya Iya Apa yang mesti disiapkan sebetulnya dalam kita mempelajari desain Komunikasi visual Mas Reki Konteksnya gimana ya maksudnya? Mempersiapkannya? Selain tadi saya melihat bahwa Mas Reki mengakui bahwa Sebetulnya tidak ada passion atau katakanlah passion itu belum ketemu pada saat-saat awal begitu Baru ketemu pada saat ketika setengah berjalan begitu Artinya kemampuan dasar teknis itu kan belum jeningan orientasikan pada saat awal ya Sebetulnya apa yang harus disiapkan lebih dini selain bahwa memang bakat, potensi, passion itu nantilah gitu misalnya pak Waktu itu suka seni aja itu udah cukup ini sih pak Soalnya kita akan di DKV itu nantinya ketemu gambar terus pak Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan gambar atau lukisan atau desain Jadi menurutku suka seni itu dasar yang cukup kuat buat Bakal nyaman juga disini kalau nggak suka seni sama sekali tuh udah salah jerusan ya pak Oh ya berarti yang mendasari itu lagi Kita mesti mencintai dulu ya kesenian itu ya seni apapun begitu ya maksudnya Apapun yang berhubungan dengan visual itu ada Visual oke Dan itu yang kemudian mampu untuk kemudian menggali potensi kita ya Mengembangkannya di mata kuliah itu ya Kalau kita bicara tentang mas Reki perjalanan di kuliah mata kuliah itu Apa sebetulnya hal yang kemudian mas Reki temukan menjadi hal menarik Untuk kemudian menjadi wah ini penting buat aku gitu Ketika sudah mengikuti mata kuliah mata kuliah Yang menarik Atau malah sayo ngeluh itu Sebenarnya menarik sih kalau emang suka seni karena Setiap harinya itu pasti bergerumul dengan visual-visual kayak gitu Nah fotografi, lukisan, cuman Aku nggak tahu sih pak kalau ditanya yang menarik apa Mungkin emang udah terbiasa aja jadi kayak semuanya biasa aja Enggak begitu mencolok lah Barangkali ada bahwa sebetulnya visual itu Apa sih pentingnya ada desain komunikasi visual ya Sehingga kemudian orang awam atau orang yang melihat itu menjadi kemudian Bagaimana gitu ya Mempunyai interpretasi, punya makna lebih atau bagaimana Sehingga penting sekali itu desain komunikasi visual Lebih gini sih pak Kalau tadi kan kalau buat bisa bertahan di DKV kan Dasarnya cukup menyukai seni Tapi setelah di dalam itu sebenarnya Lebih banyak mikirnya di DKV itu Karena kita itu mengkomunikasikan sebuah pesan Tapi dengan visual Itu kan akhirnya mikir gitu Enggak asal bikin Biasanya kan orang mikirnya seniman itu asal bikin gitu Cuman kalau di DKV sendiri itu benar-benar mikir Dan itu mikirnya itu membutuhkan apa ya Data-data mainannya data-data gitu Jadi enggak sepele bikin sesuatu gitu loh Jadi yang bikin itu penting karena kita mengkomunikasikan pesan verbal itu tadi Supaya mudah ditangkap orang gitu Dan orang kan kalau lihat gambar lebih mudah mengerti daripada tulisan yang panjang gitu loh Tulisan yang panjang betul Visual lebih mudah tertangkap ya Nah lebih mudah tertangkap ya Terus persoalannya adalah sekarang kita itu dibuat diri dengan media visual ya Yang sangat banyak ya Apa yang harus kita antisipasi atau hati-hati nih ketika kita mau create sebuah desain gitu misalnya Apa yang harus kita antisipasi Mungkin kemarin dengan mengingatkan tentang hak cipta dan sebagainya Itu sangat penting sekali untuk kita pahami itu atau bagaimana Karena ini sih kalau ini pendapat pribadi ya Pak ya Kalau masalah hak cipta itu karena aturannya itu juga Belum seketat itu juga belum sejelas itu juga Jadi itu lebih ke etika desainernya sendiri sih untuk memperhatikan itu Cuman kalau kalau perkara dengan gempuran banyaknya visual-visual yang masuk itu lebih ke setiap kita bikin desain itu ada target marketnya sendiri ya Jadi visual-visualan itu harusnya nggak mengganggu kita karena kita punya fokus sendiri gitu Pak Untuk kita bikin desain ini untuk siapa sih kayak gitu itu udah ada targetnya sendiri Berarti itu tidak menjadi hal yang sangat urgent ya atau signifikan ketika kita harus membuat Kemudian tiba-tiba harus melihat ini melihat itu sehingga kita takut malah berkreasi kan gitu ya Seharusnya enggak sih Banjirnya media sosial dan itu banyak yang visual itu justru saya kira malah menjadi referensi ya Nah harusnya seperti itu kalau kita anggapnya positif kan mereka Yang tidak kepikiran jadi kepikiran Kemudian soal apa nilai ya nilai ketika kita ngomong tentang visual Tadi tadi Mas Neki menjelaskan dengan baik sekali bahwa kita menterjemahkan nih Apa gagasannya yang kemudian dituangkan ke dalam visual Mengkomunikasikan gagasan panitia gagasan kita Untuk kemudian divisualkan ke dalam bentuk desain grafis yang Apa baik atau tertangkap gitu Apa tanggung jawab kita untuk sebagai desainer gitu ya desainer grafis itu Tahun jawab moralnya apa yang paling penting ketika kita membuat itu Agar mereka juga yang menyaksikan karya kita itu terbawa nilai gitu Apa ya Mungkin apa gambar itu menjadi harus tidak biasa atau Apanya sebetulnya yang harus kita kerjakan paling menarik gitu Atau permainan warnanya atau bagaimana Kalau itu emang ini sih pak Karena desainer grafis itu kan berhubungan dengan seni Tapi kita bukan seniman Oke Kita mainannya kan data seharusnya pak Seharusnya kita mainannya seharusnya Jadi ketika kita membuat sesuatu desain itu Kita harus lihat target marketnya siapa dulu Jadi nggak bisa asal kayak unik gitu Ini nyasar siapa Susah disitu Jadi misalnya kita sama-sama nyasar anak kecil kan pasti yang lucu-lucu Iya Jadi lebih ke Itu tadi tergantung kita Konsumennya ya Nah untuk siapa kita bikin ini dulu Ada nggak satu pengalaman yang bisa diteritakan Mas Reiki ketika itu kemudian menjadi terkesan atau mengesan Dan kemudian mendapat apresiasi dari pengalaman belajar Dari pengalaman belajar Dari desain Ini konteksnya berarti saya bikin desain yang Yang paling nyenengan apa ya Disitu ada nilai yang besar yang nyenengan Atau effortnya terbesar dan berhasil gitu Kayak kalau saya pribadi sih Mungkin kalau berkesan lebih ke proyek-proyek yang saya kerjakan di RKBPR ini sih Pak Karena berhubungan sama tradisional itu tadi yang saya juga punya interest di sana Sebelumnya juga saya kayak rebranding jenang kudus kayak gitu Itu pokoknya yang berhubungan dengan produk-produk tradisional itu menurut saya itu Ada kesan tersendiri sih Pak Buat diri saya sendiri Ketimbang saya harus desain kayak buat rumah makan biasa gitu Jadi disitu ada nilai ya menurut jenian yang kemudian diangkat ya Jenian ikut duduk budoyo gitu Kurang lebih seperti itu Karena tadi sudah mention RKBPR Saya ingin mengapa respon Mas Reiki Pendapat Mas Reiki mengenai ketika apa ya Mungkin sudah mendengar lama tapi begitu magang Kan artinya kemudian setiap hari hampir setiap hari ada disini Bagaimana melihat RKBPR Sehubungan dengan aktivitas magang disini Mas Reiki Menyenangkan sih Pak disini itu Karena asri juga Meskipun kudus itu panas disini itu gak kerasa panas Karena banyak pepohonan Apa lagi ya Mungkin kalau dari segi ininya itu sih Pak Cuman kalau masalah kegiatan-kegiatannya ya Karena disini banyak kegiatan yang berhubungan dengan Itu tadi Apa namanya Tradisi-tradisi tadi Tidak ada posenya buat diikutin Selalu ada Karena kan beda-beda ya Pak Kegiatan disini Tradisinya beda-beda Itu bikin kayak apa ya Excitednya itu sendiri-sendiri Wah ini perkara bate Ini perkara tari itu Sendiri-sendiri Ada ngaruhnya masing-masing Dan yang jelas buat Mas Reiki itu menarik ya Sangat menarik sih Pak Baca Pada saat teman-teman perlu-perlu mengetahui Bapak Ibu sejulur semua bahwa pada saat akhir juga Mas Reiki memberikan Apa ya sumbangan atau warisan bagi-bagi ilmu di workshop Bagaimana teman-teman yang mengikuti pada saat itu menurut Mas Reiki Apakah itu memang harus kita lakukan Dan tangkapan pemilihan bagaimana Waktu workshop itu Sebenarnya kan itu Saya waktu itu bikinnya kan untuk pemula ya Tapi saya lihat sih kebanyakan mereka udah pada bisa Jadi ketika saya bikin workshop itu Mereka mengikutinya lebih mudah juga sih Kalau penting nggak pentingnya Tergantung ini juga sih Pak Tergantung emang kalau itu passionnya mereka Mereka itu cukup penting sih buat mereka Tapi kalau cuma sekedar pengen ikut mungkin Buat skill dasar cukup penting juga Karena desain itu kan Minimal sedikit-sedikit harusnya bisa Karena kita nge-post sesuatu juga butuh desain Terus ketika melihat teman-teman begitu Ada yang secara basic mungkin sedikit-sedikit sudah bisa dan sebagainya Dan pasti Mas Reiki akan menangkap bahwa Sebetulnya teman-teman ini yang paling dibutuhkan Itu soal apanya sebetulnya yang bisa dikembangkan gitu Dari materi apa ya kemampuan teman-teman kemarin itu Tinggal soal apanya sebetulnya Kalau menurutku Lebih ke teori dasarnya tentang desain grafis itu sendiri sih Pak Karena kalau alat kan Kan kita belajarnya alat ya kemarin Salah satunya workshopnya alat Cuman kalau alat kan Nyaman-nyamanan Pak Terserah mau apa aja Cuman kalau teori kan Itu lebih apa ya Lebih memfokuskan biar desain kita itu ada nilainya gitu Pak Biar nggak asal bikin nih maksudnya gitu Ya artinya bahwa penekanan pada knowledge Atau referensi tentang nilai ini menjadi penting untuk seorang desainer ya Sehingga membawa visual itu lebih berbunyi Dan tidak hanya berbunyi tapi juga mengesan gitu kan ya Karena kan pada akhirnya yang dilihat kan hasilnya Pak Hasil betul Tampilan visualnya Artinya teman-teman sebetulnya tinggal mengasah itu Dan itu sangat berhubungan dengan barangkali jam terbangnya ya Ya experience nya Experience ya Semakin banyak membuat semakin Semakin peka gitu maksudnya ya Semakin peka Oke Kemudian Selama Selama magang di RKBBR Apa yang menjadi Kesan kemudian Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan hampir terakhir ya Apa-apa yang ingin Dindingan sampaikan terhadap RKBBR Kalau dari RKBBR Untuk RKBBR sendiri sih Sebelumnya saya ingin ngomong terima kasih sih Pak Sudah diterima disini Sudah disambut dengan hangat Diajain banyak kegiatan Yang menyenangkan Kalau dari saya pribadi sih Mungkin Mungkin Masanya gini Pak Menurutku RKBBR Ini lebih kesaran sebenernya ya Pak Menurutku RKBBR itu kan udah besar ya Pak namanya Tapi Tim kreatifnya itu Masih belum ini menurutku Belum fokus Karena Tapi itu juga gak bisa dihakimi Karena yang Kerja di RKBBR kan Semua punya tanggung jawabnya Selain di RKBBR Mereka punya tanggung jawab di luar juga Bukan main jobnya Bukan main job Jadi gak bisa disalahkan juga Cuman ini saran aja mungkin Kalau buat kedepannya memang Kalau Bisa dibikin Memang fokus tim kreatif Buat Membenahi brandingnya Dari RKBBR itu sendiri Jadi ada tim kreatif tertentu Orang-orang yang Yang sudah Difokuskan disana Emang passionate disana Terus Soalnya Kita kan emang jamannya Sosial media Tapi Dan aku melihatnya itu Branding dari RKBBR sendiri Di sosial media itu Bukan Bukan kurang Cuman apa ya Inkonsisten itu lho Antara satu desain Dengan desain lainnya Kan mungkin yang bikin Gak cuman satu orang Gitu kan Itu bikin Inkonsisten desainnya Mungkin seperti itu Jadi Gitu-gitu Karena brand itu Harus diingat ya Dan untuk Orang bisa mengingatkan Harus Konsisten Kemarin Tadi malam saya lihat Ada Kuis Begitu Di tiktok Jadi Satu logo Itu dihilangkan Apanya begitu Kemudian orang nebak Ini logo apa Artinya kan sebetulnya Branding itu Menjadi penting Sangat Sangat penting Dan perlu setelah Branding itu Kemudian konsisten Biar kelihatan warnanya Dari sini itu apa Jadi gak Mula-mula Ini Hahaha Iya betul Oke terima kasih Terus ada lagi Yang Menjadi masukan Ini jadi masukan penting Gak apa-apa Kalau ada yang disampaikan Saya Ya itu tadi Masalahnya saya gak bisa menghakimi ya Pak Cuman Saya itu lebih Menyayangkan itu Loh Pak Kalau RKBBR itu Sebenarnya Ketika sudah Sudah mulai naik Begitu ya Harus didukung dengan Brand image-nya itu Buat visualnya itu Masih belum Menurut saya Ketika Ketika malahan jenungan di sini Aja Kreatif Oke Kemarin tuh Saya Mendapat Email dari Kampus Dan di kalimat-kalimat Terakhir itu Menyinggung hal yang menarik Begitu Bahwa Mereka bernyarap Ada mahasiswa ke depan Yang Bisa Dalam hal ini Secara singkat itu Menjalin kerjasama Terus-menerus Dengan RKBBR Apakah itu Malah gak Malu-maluin UKSB Menurut kalian bagaimana Atau Bagaimana peluang Apakah memungkinkan Hal itu dilakukan Ketahun-tahun mendatang Untuk adik-adik manusia Sangat memungkinkan sih Pak Karena saya melihat Karena Saya sendiri kan Waktu Magang kan Ada tempat pemilihan Tepatnya Pak RKBBR ini Termasuk Sebenarnya Prospek banget Buat dimasukin Mahasiswa Magang Karena kebutuhan Desainnya itu tadi Dibandingkan dengan Tempat-tempat lain Yang ada di list Rekomendasi itu Menurut saya RKBBR termasuk Yang tertinggi Salah satunya Termasuk yang tertinggi Maksudnya Sangat direkomendasikan Menurut saya Untuk tempat Magang Kalau ada kesan dari Buka SW sendiri Setelah Setelah Laporan Karya-karya Dan sebagainya Apa respon Dari pihak Kalau boleh tahu Apa ini RKBBR Maksudnya Awalnya sih Tanya-tanya Mereka harus tahu Tempat KP-nya Seperti apa Setelah saya jelaskan Mereka bilangnya Sangat setuju Karena Itu tadi sih Dibanding dengan Banyaknya list-list yang Direkomendasikan itu RKBBR salah satu yang Prospek juga Jadi Sedangkan mereka kan Tidak tahu Jadi Mereka jadi Oh ini bagus Ini RKBBR Dan karena Belum profesional Maka Anak yang Magang disini Menjadi Punya Peran penting Artinya Malah Bisa berkreasi Lebih Lebih banyak Ya itu tadi Kalau saya sih Terima kasih Sudah diterima disini Sudah disambut Dengan hangat Awalnya Masih agak malu-malu Terus Lama-lama juga Sudah terbiasa Dan saya melihat Emang Menurut saya Lingkungan Di RKBBR ini Sangat positif sekali Karena Mencucung nilai-nilai Itu tadi Nilai-nilai Kebudayaan itu tadi Seperti itu sih Pak Apa harapan jeningan Untuk RKBBR Kedepan Kalau harapan saya sih Beriringan dengan Besarnya Nama RKBBR Punya tempat yang Sebagus ini Harusnya Seki desain Dan ininya Juga diiringi juga Mungkin ya Ya Dengan Biar kelihatan Lebih profesional lagi Ya Terima kasih 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 Terima kasih